selamat menikmati selamat menikmati yang baiknya kita ambil yang buruknya kita perbaiki selamat menikmati selamat menikmati kebahagiaan sesaat kamu coba untuk terlihat bahagia dengan hubungan triparti kamu, tapi sebenarnya kamu tidak setiap malam itu tidak nyaman karena memikirkan tentang hari ini dengan siapa hari besok dengan siapa hari ini kasih berapa dengan si A si B untuk mencapai kebahagiaan kecewa sebenarnya sulit, tapi kamu tidak mau kamu bawa beban itu, dan ini membuat kamu merasa lelah ada 3 of pentacles, 10 of wands 8 of cups 7 of pentacles kamu dihantui tentang kekecewaan dari hasil triparti yang kamu bangun yang kamu tanam dan kamu ya berujung akan menuju ke kekecewaan dan membuat kamu ya mau gak mau harus move on walaupun berat rasanya gitu ya mau gak mau dan ya kamu harus menerima suatu hasil yang tidak baik ujungnya ada the sun 8 of swords the star page the knight of cups 6 of pentacles the tree of cups the ten of cups memikirkan kebahagiaan yang sejati yang tulus tapi ternyata tidak ya kamu tersiksa setiap malam dihantui tentang keadilan terutama tentang masalah keuangan masalah kebahagiaan masalah cinta kasih ya disini jadi kamu benar-benar merasa gak nyaman aja ya dengan situasi yang kamu jalani sekarang walaupun mencoba terlihat fine terlihat adil gitu ya padahal kamu disini tersiksa sendiri ya dan ya kamu selalu bermimpi buruk juga ya tentang hubungan kamu dengan orang baru ini selalu akan hadir orang baru lagi atau orang lama akan hadir dalam hidup kamu ya orang lamanya dari tripartinya kamu ya maskulin terperangkap dalam karmic circle dan harus belajar tentang pembayaran karma gak nyaman ya untuk menjalani processing tentang keadilan ataupun tentang karma ya kamu juga merasa gak nyaman ada rasa ketakutan tentang perceraian juga entah itu dengan orang lama kamu ya feminim atau dengan orang baru kamu ya ada rasa takut tentang perceraian the justice kamu kamu coba untuk berlaku adil mencari kebahagiaan di luar kebahagiaan kamu dengan feminim ya dihadirkannya lah orang baru tapi ternyata malah masa depan kamu terkurung ya jadi tidak ada tidak ada hasil yang terbaik dengan masa depan kamu terlihat baik-baik aja tapi sebenarnya penuh dengan ketakutan ya takut akan kenyataan wih gue bilang juga apa penuh dengan ketakutan akan kenyataan ya salah satunya ya kehancuran entah itu kehancuran dari karir kamu sukses kamu kehancuran spiritualnya kamu ya karena kamu memantau nih feminim ya sudah mulai bisa tunjukkan kebahagiaan dirinya gitu ya dan kamu merasa tersiksa sih ya dengan pilihan kamu sendiri mau udahan juga feminimnya sudah berdamai dengan keadaan ya mau kembali juga feminimnya sudah berdamai dengan keadaan ada yang menerima tentang adanya nikah siri ini ada yang tidak ya dan kamu dengan orang barunya juga dengan karmik ya ini penuh dengan drama ya dan selalu disangkut pautkan dengan feminim jadi kayak perbandingan ya dan kamu juga tidak nyaman ketika tahu feminim ya ada yang disukai atau ada yang menyukai feminim ya terutama untuk menikah ataupun secara serius lagi gitu ya situasinya maskulin sorry ya handphone gue shopee two of ones okay the chariot the seven of pentacles the ace of cups four of sword kamu lagi mikirin nih gimana caranya bisa ya menaklukkan semuanya ya terutama kamu juga berharap ada kesuksesan dari karir kamu yang baru kamu jalani ya disini tapi ada rasa takut juga ya tentang perjalanan hidup kamu dengan orang baru karena akan penuh dengan ujian juga yang kamu tanam kamu tahu itu akan terjadi ya kamu tahu karma itu berlaku sebenarnya tapi kamu tetap lakukan ada page of pentacles the justice the tower the page of cups the empress the world and the two of ones akan ada satu pembayaran karma dan kamu ingin kembali kepada feminim itu rencana kamu ke depannya ya karena disini kamu ya dihantui rasa ketakutan tentang masa depan kamu apalagi kamu bermimpi kalau feminim ini ya masa depannya lebih baik bahkan ada yang mencintai feminim lebih tulus dibanding kamu gitu ya kamu udah bermimpi buruk seperti itu bahkan juga berprasangka buruk berpikiran negatif ke feminim jadi play victim sih kalau aku lihat disini ya kamu mencoba bahagia dengan kehidupan barumu terutama entah itu pekerjaan atau pempasangan tapi kamu malah terikat ya tentang karmic circle yang mana kamu ya terperangkap dalam pembayaran karma ya kesuksesan yang kamu rai ini akan mengalami kehancuran ya berantakan entah itu secara spiritual juga dan ya kamu keinginan untuk kembali kepada feminim ini ada ya karena kamu tahu feminim itu orangnya nerimaan ya jadi kamu ada rencana ingin kembali lagi sama feminim tapi rencananya ini selalu ada tripartinya ya kamu selalu ngebayangin bisa naklukin semuanya dan sesuai dengan rencana hidupmu ya gak baik ya sebenarnya seperti itu ya maskulin ya berharap bisa rujuk dengan feminim ya mencoba mencari jalan dengan alasan anak nanti kembali lagi sama feminim ya alasannya karena dia dengan orang barunya ini ya dihantui tentang kehancuran dan apalagi maskulin takut akan feminim bahagia dengan yang barunya kita lihat the age of sword nya itu ya three of cups the moon nine of ones oke tersiksa gak nyaman bahkan juga sakit ini adalah karma karena dari perselingkuhan atau permainan yang maskulin simpan selama ini bisa disimpannya selama tiga atau sembilan bulan bahkan sembilan tahun ya tiga tahun atau sembilan tahun disini yang sudah disimpan rapat tapi ternyata ketahuan juga ya dan ini membuat maskulin stress ya was-was karena dia coba untuk menghalangi yang namanya triparty lagi tapi ternyata akan terulang kembali kisah yang sama ya karena ya dia menutupinya selama ini dramanya kita lihat the knight of cups nya knight of cups sun eight of pentacles ten of swords the page of wands maskulin kamu keinginan keperbaiki lagi kebahagiaan kamu salah satunya dengan kembali kepada feminim ya itu harapan kamu kamu ingin nunjukin padahal kamu disini ingin lari dari yang namanya pembayaran karma kamu yang baru dimulai ya dari permainan kamu sendiri jadi kamu coba untuk memanipulasi permainan ataupun perjalanan karma kamu ya aku melihatnya disini kamu coba untuk bisa perbaiki penyembuhan diri kamu kamu dekati coba untuk merbaiki doa kamu berdoa ingin kembali kepada feminim ya padahal ini salah satunya tujuan kamu biar lari dari yang namanya karma buruk ya ujungnya ketika kamu kembali kepada feminim akan terulang lagi ini sudah ada di pikirannya kamu akan mengulang hal yang sama kita lihat the trio cups the judgment the king of pentacles kan aku bilang juga apa akan terulang hal yang sama ini sudah ada di pikiran kamu jadi kayak udah gue sukses dulu kalau sukses lagi yaudah gue seneng lagi aja ini ya yang ada di pikiran kamu jadi kamu gak sebenar-benarnya ending tentang perselingkuhan ibarat kamu tobat sambal ya sehingga karmanya ini akan terus terulang pembayaran karmanya semua kembali lagi pada feminim kalau kalian masih menikah ya terima ya mongga mau itu resiko kalian menikah ya jangan lari dari tanggung jawab kalau kalian masih merasa masih bisa di perbaiki tapi kalau sudah tidak sanggup ya katakan tidak sanggup kepada maskulin ya agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan ya kita lihat justice page page of sword the hero of the empress dia mantau kamu ya dia mantau kamu banget nih maskulin nya mantau feminim ya karena dia ngerasa feminim disini sudah belajar banyak tentang spiritual belajar bijaksana dalam keadaan ya terutama juga tentang logikanya ini sudah bisa diimbangi ya dan maskulin disini merasa tidak adil karena dia merasa menjadi korban dari kesuksesannya kamu sekarang ya dia berpikirnya seperti itu karena dia tidak suka melihat kesuksesan yang kamu raih padahal itu adalah hasil dari apa namanya hasil dari healing kamu gitu ya oke kita lihat ya kita lihat dengan kehancurannya the tower ya maskulin lagi mengalami awakening spiritual ya kehancuran dalam hal spiritual jadi terbuka semuanya satu persatu ya dan terulang terus karma yang sama the queen of sword the four of sword the page of pentacles and the five of cups kenapa dia mengalami awakening spiritual karena kamu mengatakan untuk break up selesai ya dan kamu juga feminim ini bicara secara sejujurnya tentang ya memulai masa depan lagi yang baru kamu fokusing untuk belajar menyembuhkan diri mulai dari nol itu yang membuat maskulin merasa hancur karena spiritualnya kamu sudah gak fokus ke dia lagi ya udah gak fokus ke dia lagi dan ini membuat si maskulin ya mengalami kehancuran secara spiritual dan juga secara kesuksesannya dia ya oke ini maskulin merasa kamu akan menerima dia kembali terus dia mencari kesenangan lagi dengan orang lain ketika sudah sukses bersama kamu gitu ya ini akan terulang lagi kisah yang sama sih tuh the tower nine of swords penyesalannya kayak penyesalan gertak sambal jadi dia dihantui rasa ketakutan tentang kehancuran karena kebodohannya dia tapi dia terus lakukan lagi terulang lagi terjun ke kisah yang sama dan ini bisa lebih hancur dibanding yang dulu gitu ya lebih berantakan lagi kita lihat ya the empress seven of pentacles guys the will the fortune you learning you earning ya feminine banyak belajar tentang menanam tentang karma ya berbagi kestabilan entah itu rezeki ataupun kebahagiaan kamu ya dengan tulus karena kamu ya merasa kamu yakin apa yang kamu tanam ini akan kamu hasilkan ya bisa sampai tujuh turunan hasilnya dan yow seven of cups to look at this guys tujuh turunan feminine sudah membayangkan hal itu jadi kayak ya gue harus belajar banyak menanam kebaikan agar hasilnya itu bisa untuk tujuh turunan gue ini yang kamu fikirkan dan kamu mencoba belajar imbangi ya keberuntungannya kamu buat orang lain juga gitu ini bisa sampai ya tujuh turunan gitu ya kamu mendapati hasilnya tapi dengan cara kamu harus tetap komitmen dalam penyembuhan diri wow ini bagus feminim makanya maskulin ini merasa hancur karena kamu sudah jujurkan ya yaudah kalau mau break up yaudah kalau mau stop yaudah gak apa-apa gue akan belajar untuk memulai dari nol lagi kehidupan gue ini yang kamu katakan ya feminim ya kepada maskulin gak ada masalah kamu break up gitu mau udahan ya gue kan mulai dari nol untuk mencapai masa depan gue lagi walaupun dari kecil lagi gitu ya skalanya misalnya terus kamu fokusin dengan spiritualnya kamu nih feminim nah itu maskulin itu ketika kamu mengambil keputusan seperti itu maskulin itu udah hancur sebenarnya berk energinya ya makanya kamu fokus pembayaran karma kamu hingga tujuh turunan ini yang kamu bayangi ini yang kamu impikan ya tuh kamu mencoba memaafkan ya walaupun hati kamu tuh sakit mendengar kabar ya tentang perselingkuhan atau dikhianati ya feminim entah secara percintaan ataupun secara pekerjaan gitu ya partnership kamu coba untuk tegar kamu coba untuk optimis ya gue yakin gue bisa gue sukses dengan kebaikan gue terus kamu benahin ini spiritualnya kamu ya kita lihat the two of ones nya ya you have a big heart and a big mind ya kamu punya hati yang besar pikirannya luas sehingga kamu udah gak takut lagi kehilangan ya seseorang yang harusnya bisa berjalan selaras dengan kamu sukses bersama pada akhirnya kamu sendiri yang sukses dan itu membuat orang banyak cemburu ke kamu banyak cemburu ada the justice the world and the queen of cups that's yours feminine you are focusing for yourself ya the justice kamu optimis dengan kehidupan kamu yaitu focusing tentang perjalanan spiritualnya kamu karena kamu yakin apa yang kamu ending apa yang kamu mulai ini ada pembayaran segala sesuatunya itu ada akhir ada mulai dan akhir ada beli ada jual ibaratnya seperti itu dan kamu yakin apa yang kamu lakukan ya terutama kamu optimis dalam perjalanan spiritualnya kamu kamu akan mendapati suatu kesuksesan yang adil ini adalah karma baik kamu sedangkan si maskulin ini 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 dia menjadi perdebatan batin ya antara logika dan hasratnya dia jadi ada janji yang belum dia penuhi ke kamu dan ini menjadi suatu pertengkaran hebat dalam dirinya antara logika dan hasrat makanya dia ada berencana kembali ke kamu lagi nantinya tapi tapi niatnya dia udah gak bagus disininya jadi ketika dia sukses lagi dengan kamu dia akan ya mencari orang lain lagi dan itu akan terulang terus gitu loh ya so semua kembali lagi sama dirimu ya feminim kalau kamu mau ya silahkan kalau masih menikah ya jalani nikmati ya dan belajar maafkan karena processing untuk menjadi energi feminim yang sesungguhnya itu memang sangat luar biasa ya ujiannya harus kuat oke kita lihat situasinya maskul ini release your ex forgiving and learning as you release and heal and free yourself maskulin ini sebenarnya belum bisa melepaskan kamu seluruhnya secara energi juga dan dia sadari apa yang dia lakukan itu salah ke kamu dan dia sadar juga sebenarnya energi kamu itulah yang membuat dia membawa kesuksesan gitu ya terutama energi spiritual yang kamu miliki yang kamu pelajari gitu ya disini dia coba untuk bisa memaafkan apa yang terjadi dan dia ingin bebaskan dirinya terutama dari kamu juga tapi ya semuanya itu belum bisa dilakukan ya karena ya salah satunya dia masih memiliki niatan yang gak baik ketika kembali lagi sama kamu dia ada keinginan untuk menduakan tuh aku baru ngomong ya jadi ini ini hanya sebagai apa ya kalau dibilang tuh labilnya memang belum bisa distabilkan dulu gitu lah energinya dia gitu niatannya dia ya so aku harap ini bisa reshanit dan membantu kamu tetap semangat dalam hidupmu ya untuk pemini tetap jaga spiritualnya kamu jangan sampai lengah apalagi ini mau ini sudah masuk akhir bulan suruh dan besok ini tanggal 8 bulan 8 dan 2024 itu pintu gate spiritualnya lagi terbuka jadi berbanyak ibadah dan dijaga spiritualnya ya dengan guru-guru kalian semua oke agak terkoneksi dan banyakin berbuat baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh